selamat menikmati kembali lagi di channel consweet stay fit and fresh salam consweet pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang bagaimana tips menanam anggre tanah bagi pecinta anggre pastinya ingin tahu bagaimana sih cara menanam anggre tanah tersebut karena ini banyak sekali di part yang pertama pertanyaan-pertanyaan itu ponyol karena video yang awal itu masih amatir jadi saya akan membuat video kembali apa saja sih media yang digunakan dalam menanam anggre tanah ini saya sebanyak ini di background kita kali ini adalah yang sudah berbunga lebat ini ya consweet lovers ya banyak asli tidak ada settingan memang benar-benar itu di belakang itu di belakang itu adalah bunga anggre tanahnya sedang berbunga lebat pastinya ya apa saja media yang dibutuhkan dalam menanam anggre tanah tersebut para pecinta tanaman pastinya consweet lovers semua akan saya share disini semoga bermanfaat dan semoga bisa menghias rumah kalian menjadi lebih indah dan segar pastinya tetap fresh menggunakan tanaman-tanaman yang ada di rumah kalian ya apa saja sebenarnya ayo kita buka satu persatu nah iya ini disini juga ada tanaman yang terdahulu juga ini bunga anggre tanahnya ya sudah berbunga juga ini yang terdahulu sudah berbunga lebat juga akan saya bongkar semua medianya disini ya tonton sampai habis pastinya tuh disana juga bunganya dan kebetulan disini juga ada buah jambu ya jambu kristalnya buahnya sebentar lagi siap dipanen ini ya 1 feet over buahnya tuh buahnya disana juga ada tuh ya supaya saya seperti ini nah ini anggrek tanahnya ya nah itu waktu itu saya menanam bersembunyi dibalik anggrek ini ya inilah anggreknya sudah berbunga lagi karena dia juga musiman ini anggrek tanah yang penting kalian memumpuk dan rajin menyiramnya bunganya bisa seperti ini makanya tonton sampai habis jangan sampai ketinggalan jangan lupa like komen share dan juga subscribe ya ini bunganya sangat indah ya konsum lovers tuh dan ini juga nah ini ini sudah banyak sekali ya tonton sampai habis ya kita ikuti terus keseruannya siapkan alat dan bahannya pastinya yang pertama adalah yang harus kalian butuhkan yaitu tanamannya bibit tanaman anggrek tanahnya seperti ini ya pak saya nggak bersembunyi lagi ya nanti takutnya kalian bersembunyi nah ini adalah bibitnya karena ini sudah banyak kita tidak akan berkembang dengan baik jadi kita harus memijahnya ini ada sporanya juga nih ya di bawahnya nih tumbuh-tumbuh anakan dari anggrek tanah ini nih tumbuh-tumbuh sepora seperti ini juga bisa hidup jadi ini akan kita pijah menjadi yang seperti di belakang itu yang bunganya umum di belakang itu ya yang sudah membanyak ini kita akan pisahkan tambahin nyawanya kemudian untuk medianya yang pertama adalah sekam ya sekam yang belum di fermentasikan bisa atau sekam yang sudah di fermentasikan seperti ini sudah dibakar sudah didiamkan sudah menjadi kompos ini ya yang harus ingat ada sekam yang masih original sekam ya ini ada yang sudah dikomposkan dan dibakar kemudian ini ini adalah kotoran ternak ya kotoran ternak kambing yang saya pilih untuk berbunga seperti yang di belakang itu ya bisa banyak sekali ya tuh kelihatannya di belakang tuh seperti itu saya menggunakan ini pupuk kandang apa saja boleh kalau saya menyarankan dengan ini karena dia akan tetap awet karena bentuknya seperti ini kalau orang jawa bilangnya sering ini adalah pupuk kandang kotoran ternak kambing dan kemudian saya juga menggunakan cacahan pakis nah ini bisa beli ya kalian di di toko-toko media tanam ya ini yang belum dicacah kalau sudah dicacah nanti hasilnya seperti ini sudah dicacah cacahan pakis jadinya seperti ini nah ini lebih halus aja ya ini cacahan pakisnya begitu ya oke ikut rilip terus pastinya bagaimana cara menanamnya tonton sampai habis jangan lupa like komen share and subscribe apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua yang khususnya pecinta tanaman ya oke lihat semuanya saya akan mencampur di bawah nanti kalau gak kelihatan nanti ke protes lagi ya pastinya ya seperti komentar komentar saya menanamnya tidak diperlihatkan gitu jadi saya akan diperlihatkan seperti apa sih supaya anggrek tanah ini bisa berbunga sangat lebat ya pastinya ya tuh ya di sana tuh tuh oke ikuti saya namanya di bawah ya supaya kelihatan ya nah begini masuk lovers semuanya semua media tadi ya kemudian kotoran ternak kemudian ini adalah skam kemudian skam skam sudah diolah atau dibakar ini kita jadikan satu ya kita jadikan satu kita campur kemudian cacahan pakis ini juga kita campur jadi satu kemudian kita letakkan ke dalam pot setelah tercampur semua bahan yang sudah ditasediakan tadi media tanam anggrek kita harus memisahkan nah ini memisahkan anggrek yang akan kita tanam caranya bagaimana kita menggunakan pisau ya alat yang coba saja yang penting kalian bisa memisahkan anggrek yang tersebut pastikan ada akarnya nah seperti ini ya ya kita ambil perbagian-bagian yang sudah keluar kita buang ini kita iris karena kita akan mengambil akarnya ini selenah pastikan seperti ini kita ambil satu persatu nah kemudian tips juga supaya anggrek ini selalu berbunga ini yang sudah tidak berbunga seperti ini batang-batang yang tangkai-tangkai bunga yang sudah tidak ada bunganya ini kita potong menggunakan gunting ya gunting tanaman supaya tanamannya berbunga terus dan berganti terus ini masih ada banyak bakal bunganya nih ya seperti ini tunas-tunas bunga nih ini ya tunas bunganya kita kurangi sampai dengan di bawah ini kan banyak sekali nih ya bisa kasih beri buku juga hati-hati ya dalam pemotongan ini jangan sampai salah potong ini ini ya kita sampai dengan ini kita buku kembangnya nantinya sudah sudah waduh waduh nah ini berakibat fatal jika kita salah memotongnya seperti ini ya tidak akan hati-hati yang hasil sepora kecil-kecil seperti ini ya tuh hasil sepora dari bunganya sekarang ini bisa bersepora seporanya bisa terbang-terbang ini kecil-kecil seperti ini ini tuh hasil seporanya tuh seporanya dari biji buahnya ini nah ini biji buahnya ini bisa bersepora ketika sudah tua ya nih seperti ini bijinya tuh bisa tumbuh seperti ini kecil-kecil jangan dibuang juga bisa tanam kita potong yang sudah tua-tua kita bersihkan supaya bunganya lebat kembali ya karena ini lebih kurangi jangan terlalu banyak karena bisa tidak berguna dengan maksimal terus kita kurangi kita pupuk ya kita ambil perganggian ini kita beri putih kundi ayu putih ini ya saya nggak numput ya kita bisa nanti numput karena ini ngantap lagi pastikan dengan akarnya seperti ini jangan sampai tidak dengan akarnya cukup ya kiranya sudah cukup kita akan menanamnya di media pot yang sudah ada dengan akar-akarnya seperti ini tadi tanah-tanah yang sudah bak kayak dia sudah dicampur tadi ada ada kocoran kambing kemudian ada cacahan papis kemudian ada sekam bakar dan sekam yang masih seperti ini ya pastikan kita langsung kita tanam kita tancapkan satu persatu ini ini kita tanam seperti ini 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 satu ya ini pastikan tanamnya apa-apa dalam-dalam yang menanamnya ya ini kalian nggak melihat nanti protes lagi ya hehehe biasanya nah seperti ini ya tanahnya kita masukkan saja lagi lagi satu lagi ya ini cepat sekali suburnya lima bulan dia sudah berbunga dengan sangat lebat apabila dirawat ya pastinya konsil lovers pastinya apabila tapi sepundi pastinya itu jangan pati sampai set 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 ini dia tipsnya media yang diunakan dalam menanam anggrek tanah supaya berbunga lebat ya berbunganya lebat dari personal spirit ini pastinya pastikan setiap beberapa bulan sekali kalian pupuk kandang ya atau organik cair kompos cair juga boleh ya semoga bermanfaat itulah tips bagaimana menanam cara menanam anggrek tanah supaya berbunga banyak ya dan media tanam itu apa saja tadi sudah diterangkan disini tidak ada lagi yang ditutupi rahasia ya semoga bermanfaat untuk kalian semua ya dan juga semoga anggrek tanah kalian semua para konflik lovers dapat berbunga dengan lebat pastinya salam konflik selalu karena di masa pandemi ini kita harus selalu stay fit and fresh salam konflik semoga bermanfaat jangan lupa tonton video konflik dan bisa juga request comment atau juga tidak jelas di kolom komunitas dan juga di kolom komentar yang sudah disediakan oleh channel YouTube konflik apabila ada yang ditanyakan silahkan share dan tanya disitu semoga bermanfaat mari kita akhiri dengan salam konswit konswit stay fit and fresh salam konswit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati